Kita berlali ke berita mancanegara, pemikiran di Tieto Tieto Tieto, sementara dua orang polisi luka-luka saat sebuah tempat karauke di distrik Chow Giai, Hanoi, Vietnam terbakar. Selain menghanguskan bangunan tempat karauke, api yang cepat menyebar juga membakar pemukiman warga di sekitarnya. Kebakaran menghanguskan sebuah tempat karauke di distrik Chow Giai, Hanoi, Vietnam. Sedikitnya 13 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Sementara dua orang petugas polisi harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Otoritas berwenang mengatakan api mulai membakar bangunan pada selasa sore waktu setempat. Namun lambatnya respon pemadaman, mengakibatkan api dengan cepat menyebar dan mulai membakar rumah-rumah di sekitarnya. Ratusan petugas pemadam dan anggota kepolisian kemudian dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam upaya pemadaman inilah, dua anggota polisi mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah Vietnam melalui Perdana Menteri Nguyen Suan Phuc meminta polisi segera menyelidiki penyebab kebakaran. Investigasi juga dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur kelalaian dari pihak pengelola. Phuc juga memerintahkan otoritas setempat memeriksa protokol dan peralatan keamanan kebakaran di seluruh tempat karaoke dan restoran yang ada di Vietnam.